Halo Cebulmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Peran seorang keeper merupakan salah satu hal terpenting dalam dunia sepak bola Selain memiliki tujuan untuk meraih kemenangan, sebuah tim juga harus bisa mempertahankan gawangnya agar tidak kebobolan oleh lawan Klub-klub besar Premier League seperti Arsenal, Chelsea, hingga Manchester United memiliki seorang keeper dengan performa yang tidak bisa diragukan lagi Namun nyatanya beberapa klub tersebut justru memiliki seorang keeper dengan penampilan yang buruk dan kurang memuaskan Dan berikut cerita bola telah merangkumnya dalam 5 keeper terburuk dalam sejarah Liga Inggris Namun sebelum itu Cebulmania, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like untuk mengikuti cerita-cerita menarik lainnya dari kami Dan selamat menyaksikan Manuel Almunia Keeper asal Spanyol ini melakukan debutnya untuk The Gunners pada tahun 2004 Namun kemudian, ia justru kebobolan terus-menerus dalam 9 laga Sampai akhirnya, Arsenal menunjuk James Liman untuk menggantikannya Almunia sendiri tampil dalam 171 penampilan dan telah kebobolan sebanyak 157 gol Performa buruknya tersebut akhirnya membuat Almunia menghabiskan 4 tahun pertamanya di London Utara sebagai pemain cadangan Hirolo Gomez Hirolo Gomez dianggap sebagai salah satu keeper terbaik dunia kalau masih bermain di PSV Namun ketika pindah ke Liga Inggris, keeper asal Brazil ini melakukan sejumlah blunder Gomez sendiri sebenarnya telah membela dua klub di Liga Inggris, yaitu Spurs dan Watford Di Spurs, ia telah kebobolan sebanyak 149 gol dalam 135 penampilannya Sementara di Watford, performanya tak kunjung membaik Roy Carroll Selama memperkuat Manchester United, Derby Country, dan West Ham United, banyak gol yang bersarang di gawangnya Total dari 94 penampilan yang telah dijalaninya, sedikitnya ia telah kemasukan 114 gol ke dalam gawangnya Banyak yang menilai kalau Carroll banyak sekali melakukan kesalahan Meskipun ia pernah dua kali menjadi juara di Manchester United Tapi nyatanya namanya dikenal sebagai keeper yang sering melakukan blunder Stephen Bywater Bywater sendiri telah memperkuat beberapa klub di Liga Inggris Namun banyak yang mengenal Bywater saat ia memperkuat Derby Country pada tahun 2007-2008 Kala itu, Derby Country hanya berhasil mengumpulkan 11 poin dan kebobolan sebanyak 89 gol Itu adalah salah satu penampilan terburuk dari Bywater Faktanya, ia hanya bermain sebanyak 24 penampilan saja di Liga Inggris Tapi sudah kebobolan sebanyak 49 gol Pada tahun 1999, Sir Alec Ferguson mendatangkan Massimo Teybi Yang ia curi dari Milan dengan status bebas transfer Semuanya tampak berjalan dengan baik untuk keeper asal Italia tersebut Setelah penampilannya di Old Trafford melawan Wimbledon Namun, setelah itu penampilannya justru semakin memburuk Dalam empat laga di Liga Inggris, ia telah kebobolan sebanyak 11 gol Nah, itulah tadi Sedikit cerita mengenai 5 keeper terburuk dalam sejarah Liga Inggris Menurut cerita bola Sekian dan terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn